Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Media Turki panaskan rumor Mesut Ozil ke Rans Cilegon Rumor Rafi Ahmad selaku pemilik Rans Cilegon FC yang mau membeli Mesut Ozil sangat mengejutkan Media di Turki turut membahasnya Di intip dari Instagramnya, at Rafi Nagita 1717, Rafi Ahmad yang menjadi presiden klub Rans Cilegon mengunggah potongan berita media Turki Isinya terkait rumor transfer Mesut Ozil Dalam unggahan itu, Rafi Ahmad juga menyebut akun at Onur BBB yang diketahui milik Onur Basar, manajer Fenerbahce Rafi Ahmad juga sudah mengunjungi Turki dan berbicara dengan beberapa pihak Salah satunya ke klub Ozil saat ini, Fenerbahce Kalau transfer ini menjadi kenyataan, tentu bakal membuat daya tarik Liga 1 makin luar biasa Manchester City pertimbangkan rekrut Modric dari Madrid Saat ini, Luka Modric masih membuka kans untuk pertahan di Real Madrid Di sisi lain, El Real juga siap memperpanjang masa bakti sang geladang Situasi ini kabarnya menarik perhatian Manchester City Kabar tersebut diklaim oleh El Nacional Mereka melaporkan bahwa Manchester City kini terus mengamati hasil nego antara Modric dengan Madrid Jika nantinya geladang serba bisa itu kehabisan kesabaran Maka City akan bergerak untuk berusaha memboyongnya ke Tihad Stadium City dilaporkan terkesan dengan penampilan Modric Padahal, ia sudah berusia 36 tahun Manchester United tunda perekrutan bau bakar kamara Rumor bau bakar kamara merapat ke Manchester United nampaknya belum akan jadi kenyataan Sang geladang dilaporkan tidak jadi direkrut MU di musim dingin ini Manchester United sudah menghubungi sang pemain Dari pembicaraan itu didapatkan bahwa kamara tidak mau pindah di bulan Januari ini Sang geladang ingin menyelesaikan sisa kontraknya di Marseille Ia ingin memberikan yang terbaik hingga akhir musim nanti Jadi ia memutuskan untuk bertahan 6 bulan lagi sebelum meninggalkan Marseille sebagai free agent Umtiti bau potong gaji Barcelona bisa daftarkan Ferran Torres Kabar baik untuk Barcelona yang akhirnya bisa mendaftarkan Ferran Torres Hal ini terjadi setelah Samuel Umtiti sepakat untuk dipotong gajinya Umtiti awalnya menolak dan membuatnya sampai diserang fans Proses negosiasi yang alot dengan Umtiti akhirnya berakhir manis untuk Barcelona Ferran Torres kemungkinan akan melakoni debutnya pekan ini saat menghadapi Real Madrid di Piala Super Spanyol Kiesa Cedra ESCL Juventus telah mengkonfirmasi bahwa Federico Kiesa mengalami cedra ESCL saat menghadapi Ais Roma Pemain pinjaman dari Fiorentina itu bakal menjalani operasi Cedra yang dialami Kiesa ini berpotensi membuat perjalanannya di musim ini selesai Masalah ESCL sejatinya menjadi momok buat pemain dan butuh waktu pemulihan yang lama Presiden Juventus positif virus Corona Agnelli tidak hadir ke Stadion Olimpico Roma Kala Juventus melakoni langgar tandang kontra es Roma Menduki laporan futbol Italia, Agnelli absen Usai dinyatakan positif COVID-19 Dia terpapar penyakit mematikan tersebut tanpa menunjukkan gejala Andre Agnelli juga diketahui belum melakukan kontak dengan squad Juventus akhir-akhir ini Pria 46 tahun tersebut sekarang menjalani isolasi mandiri di rumahnya Dramatis Final Timane menangkan Senegal Senegal menghadapi Zimbabwe di Kawekong Stadium Krisis pemain menghantam Senegal karena COVID-19 dan cedera Senegal sejatinya lebih menguasai pertandingan 16 items mereka ciptakan di laga ini Namun gol yang ditunggu-tunggu baru datang di penghujung laga berkat aksi eksekusi final Tim Sadio Mane Senegal pun menang 1-0 sekaligus membuat mereka meraih 3 poin pertama di Piala Afrika 2021 Maroko dan Guinea awali Piala Afrika dengan 3 poin Maroko dan Guinea sama-sama membuka Piala Afrika 2021 dengan 3 poin Maroko mengalahkan Ghana dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak Sodyane Boval di menit ke-83 Demikian juga Guinea atas Malawi Laga berakhir 1-0 untuk kemenangan Guinea berkat gol yang dicetak oleh Isyaga Sila di menit ke-35 Dengan hasil ini Guinea berhasil meraih 3 poin dan bersanding dengan Senegal di grup B Untuk Maroko mereka sementara bersanding dengan Gabon di grup C dengan raihan 3 poin Di pertandingan lainnya Gomorrah kalah 0-1 dari Gabon Manchester United vs Villa menang 1-0 setan merah ke babak keempat Piala FA MU vs Aston Villa tersaji di babak ketiga Piala FA 2021-2022 Pertandingan digelar di Stadion Old Trafford United mencetak gol di menit ke-8 lewat tandukan Scott McTominay Setan merah unggul 1-0 hingga turun minum Villa sempat membobol gawang MU di awal babak kedua tetapi dianulir far Tim tamu gagal mencetak gol hingga babak kedua berakhir Pertandingan tuntas untuk kemenangan United 1-0 Hasil ini membawa United melaju ke babak keempat Piala FA Pemain Guinea ini sujud saat rekan-rekannya joget merayakan gol Guinea berhasil meraih kemenangan di match day perdana Piala FA 2021 Dalam suka cita itu, tersempil momen menarik di mana seorang pemain bersujud Usem Cetakol Isiaga mengajak rekan-rekannya untuk berkumpul di pinggir lapangan Ia kemudian mengkomandoi grup tersebut untuk berdansa Akan tetapi hal berbeda ditunjukkan oleh backuinea Mamodoukane Ketika rekan-rekannya kompak berjoget Pemain 24 tahun itu justru merayakan gol tersebut dengan bersujud di atas rumput Pemain Komoro ngamuk kewasit tak terima laga di akhiri Komoro menelan kekalahan dari Gabon di match day perdana Piala FA 2021 selasa 11 Januari Namun kekecewaan mereka menjadi berkali-kali lipat karena keputusan wasit Memasuki injury time, Komoro memiliki peluang terakhir mereka melalui tendangan bebas Sayang sepakan keras pemain Komoro membentur wajah back Gabon, liot palun Pusen menerima hantaman tersebut, palun terkapar di atas lapangan Ia berbaring dengan nafas terengah-engah hingga akhirnya mendapat perawatan tim medis Setelah sekitar 2 menit, palun akhirnya mampu berdiri dan pertandingan pun kembali dilanjutkan Keputusan Peter Waweru selanjutnya memantik amarah para pemain Komoro Menurut pantauan, via live streaming, wasit memulai kembali laga dengan fair play Namun, Waweru langsung mengakhiri pertandingan saat menjatuhkan bola ke tanah Usai peluit panjang berbunyi, beberapa pemain Komoro langsung mengerubungi Waweru dengan marah Ketidakpuasan tercetak jelas di wajah para pemain Komoro Penyebab Cristiano Ronaldo tersingkir dari skuad Piala FA melawan Aston Villa Pelatih interim Manchester United, Rav Rangnick menjelaskan alasan mengapa Cristiano Ronaldo absen Dalam duel melawan Aston Villa Rav Rangnick terpaksa menyingkirkan Ronaldo dari skuad karena masalah kebugaran Kemarin saya bicara kepada Ronaldo sebelum latihan Yang mengatakan dirinya mengalami masalah dalam beberapa hari terakhir Ucap sang nahkoda seperti dikutip dari laman resmi United Jadi kami memutuskan buat mengistirahatkan dia Tidak memainkannya sama sekali, kata Rangnick Materi pemain tengah Manchester United selevel tim zona degradasi Mantan pemain Manchester United Paul Parker menyebut materi lini tengah mantan klubnya itu saat ini setara dengan materi tim yang sedang berkutat di zona degradasi Kualitas pemain di lini tengah Manchester United payah, semua tahu itu Manchester United punya beberapa nama besar tetapi mereka tidak memiliki hal terpenting yaitu hati, keberanian, dan rencana Tutur Parker, situasi internal Manchester United sendiri di tengah rai sedang tidak baik-baik saja Diberitakan sebelumnya, Exodus pemain mengintai ruang ganti Manchester United Sebanyak 17 pemain kemungkinan besar akan ramai-ramai meninggalkan Manchester United Di pojokan di Manchester United, Cristiano Ronaldo mengadu ke sang agen seperti bocah Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo bertingkah seperti bocah yang mengadu ke agen setelah merasa di pojokan Keduanya akan berdiskusi mengenai krisis yang dialami pemain dan Manchester United Penampilan Manchester United terus mendapat kritik dan hal ini membuat Ronaldo mengkhawatirkan masa depannya Ronaldo disebut enggan bertahan jika Raffrancnik melanjutkan karirnya sebagai pelatih permanen Manchester United Kontrak Ronaldo bersama Setan Merah sebenarnya masih tersisa hingga 30 Juni 2023 Akan tetapi, situasi Manchester United terkini bisa membuat umur kontrak tersebut menjadi lebih pendek PSG siap wujudkan duet Ronaldo dan Messi Paris Saint-Germain disebut siap merekrut Cristiano Ronaldo sekaligus mewujudkan duetnya bersama Lionel Messi Messi diikat kontrak hingga 2023 Ronaldo punya peluang untuk hengkang di akhir musim, terlebih bila Manchester United tidak lolos ke Liga Champion Dalam lebih dari satu dekade terakhir, Ronaldo dan Messi selalu bersaing satu sama lain Pencapaian keduanya bahkan jauh melebihi torehan rata-rata pesepak bola lainnya di dunia Sebelum keduanya pensiun, tentu bakal menarik melihat bila Ronaldo dan Messi bisa bermain dan bekerja sama untuk menekan barisan pertahanan lawan Arsenal batal rekrut Dusan Vlahovic Arsenal dikabarkan harus mengakhiri perburuan Dusan Vlahovic lebih cepat Peluang The Gunners merekrut striker Fiorentina itu sudah sirna Fiorentina awalnya menyambut baik ketertarikan Arsenal Namun baru-baru ini, Football London mengklaim bahwa Fiorentina mengubah sikap mereka Saat ini, Fiorentina mati-matian mempertahankan Vlahovic untuk sisa musim 2021-2022 Mereka mungkin menjual Vlahovic, tetapi tidak di bursa transfer Januari Pasalnya, Fiorentina masih sangat membutuhkan tenaga Vlahovic untuk mencapai target musim ini Mereka berpeluang menembus zona Eropa Gol-gol Vlahovic bakal sangat penting untuk mencapai target tersebut Ansu Fati sudah pulih dan dibawa ke El Clasico Kabar gembira menghampiri Barcelona Bintang muda mereka Ansu Fati pulih dari cedera Fati dihantam cedera hamstring saat membela Barcelona pada November lalu Striker 19 tahun itu menjalani pemulihan selama 2 bulan lamanya Kondisi Fati berangsur pulih di awal tahun 2022 Dia bahkan sudah ikut berlatih bersama Barcelona pada Minggu 9 Januari Tidak hanya itu, Ansu Fati bahkan dimasukkan Xavi Hernandez ke dalam squad Barcelona untuk ajang Piala Super Spanyol Los Gules dijadwalkan band rock dengan Real Madrid di Arab Saudi Kamis 13 Januari Fati menjadi salah satu dari tiga pemain Barcelona yang terbang ke Arab Saudi tanpa persetujuan medis Dua penggawal lainnya yakni Ronald Araujo dan Frankie De Jong Jelang lawan AC Milan, Andriy Shevchenko malah terancam dipecat Genoa Jelang menghadapi AC Milan, masa depan Andriy Shevchenko bersama Genoa menjadi tidak pasti setelah rentetan hasil buruk yang diperoleh Hal itu membuat Il Grifone berada di zona degradasi Liga Italia musim ini Yang terbaru, Genoa baru saja mengalami kekalahan 0-1 atas Spezia pada pekan ke-21 Liga Italia Kekalahan itu membuat manajemen Genoa mempertimbangkan untuk memecat legenda Ukraina tersebut dari kursi kepelatihan Shevchenko hanya mengumpulkan tiga poin sejak bergabung dengan Genoa pada awal November Dan semua poin itu diperoleh dari tiga hasil imbang Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!